Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimana pun kalian berada Selamat jumpa kembali bersama Bang Min di channel youtube update Leslar Update-update seputar Leslar khusus kalian semua para sahabat Leslar Lovers Dan bagi kalian semua juga yang barusan bergabung langsung saja Berikan dukungan kalian dengan cara aktifkan tombol notifikasinya Agar apabila Bang Min memberikan info teratual, terupdurate dan teranyar seputar Leslar Maka kalianlah orang yang pertama kali mendapatkan informasinya tersebut Dan baik para sahabat langsung saja kita lihat unggahan yang pertama Disini ada unggahan informasi dari EMI Awards 2023 Diunggah sekitar tanggal 16 Agustus yang lalu para sahabat ya Dan ternyata disini ada 6 kategori baru di EMI tahun ini Kita cek disini Yang pertama ada artis solo pria atau wanita duo atau grup atau kolaborasi koplo terbaik Kemudian selanjutnya Yang kedua Karya orkestral terbaik Yang ketiga Album film scoring terbaik Yang keempat Musikal terbaik Kelima Album alternatif terbaik Dan yang keenam Artis solo pria wanita duo grup kolaborasi melayu terbaik Dan EMI Awards pun menuliskan sebuah caption Setelah melihat wati tahap sidang kategorisasi Ini dia 6 kategori baru yang ada di EMI Awards 2023 Siapa nih kira-kira yang akan masuk nominasi di 6 kategori tersebut Dan dengan ini pun Langsung dibanjiri komentar tuh Ya Komentar dari para pendukung Ya Ada komentar dari Mega Bismillah Bunda Lesti Kejora Insan biasa dan sekali seumur hidup Mudah-mudahan bisa masuk di nominasi para sahabat ya Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Kemudian selanjutnya juga Ini adalah pengumuman jumlah entry Ya 4.858 lagu Dan mudah-mudahan Di banyak lagu tersebut Ada lagunya Lesti Kejora Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Tidak ada yang tidak mungkin Selagi kita mau berusaha dan berdoa Kemudian selanjutnya Ada unggahan nih Dari Leslar Entertainment Wow Kita lihat disini ya Hai Leslar Lovers Siapa nih yang penasaran sama aktivitas Leslar Di Leslar Raga Oh ini Leslar Raga ya Coba kita cek yang ini Ciri-ciri musisi sejak dini pinter banget nih Happy Sunday Leslar Lovers Nih mimin bawa yang seger-seger ya Ternyata Abang L punya bakat Jadi calon musisi sejak dini ya Menurut onti Angkal Abang L paling keren Main alat musik apa Komen di bawah ya Dan kita lihat disini Ada umdian nih Masya Allah Anak pintar Cerdas Penderus Panda Kalau menurut Abang Mimin sih Abang L Lebih Ke Piano sih Para sahabat ya Lebih cocok disitu ya Kalau menurut Abang Mimin sih Dan ada juga komentar nih dari Aben ya Masya Allah Min pengen lihat sehari Bersama Abang dan Panda Dari bangun tidur Makan sekolah Main sampai tidur lagi Ah seru kayaknya Masya Allah Masya Allah banget ya Kemudian selanjutnya Nah ini juga nih Jamur Jamur Beraga Street Food Wah Jajanan murah ya Leslar Lovers Coba tebak Jamur episode ini Jajan murah Apa saja sih Papapi dan Bunda Lesti Stay tune terus Di IG Dan Youtube Leslar Entertainment Siap Min Tengah langsung dijawab ya Ada juga Um Dian Ikut berkomentar Disini Udah gak sabar Makan khas Bandung Mak Nyos Ayo dong Mimin Leslar Entertainment Ya Tim nunggu vlog Kumpul disini Itu Dinanti sekali para sahabatnya Mudah-mudahan tidak akan lama lagi Akan segera di up Kemudian ada lagi nih Masya Allah tuh Diunggah lagi ya Jamur kali ini Jajan murah Diangkringan Teteh Di Beraga Bandung Dan ada yang bikin Papapi bingung Karena baru tahu Ada dendeng ayam Katanya ya Intip keseruan Papapi Bunda Lesti Dan Abang LD Jamur spesial Bandung Stay tune di IG Dan Youtube Leslar Entertainment Siap Bos Ya Pokoknya ditunggu ya Mimin Mancing-mancing Dari tadi Enggak Juga loh Hehehe Semanget Mimin Ada juga komentar nih Kapan nih tayangnya Kangen mulu Bawaannya nih Mimin Katanya ya Pokoknya Tunggu saja ya lah Pasti juga Tidak akan lama lagi Akan segera di up Akan segera di upload Akan segera di Beritakan kepada kita semua Pokoknya Harus menyaksikan Ramaikan Dan doakan Leslar Entertainment Akan semakin Sukses Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Selanjutnya Kita jalan-jalan ke Leslar Lux Ini adalah Passion Yang dikenakan oleh Abang L Semalam saat Ngemol bareng Kasasa ya Oke Untuk baju Atau Baju tebal atau Hody ya Skate Hody Kisaran harganya Adalah 427 Ribu Rupiah Kemudian untuk Celananya Dari Hugo Boss Dengan kisaran harga 1 juta 700 Ribu Rupiah Dan untuk Sepatunya Lucu banget ya Night Flix Runner 2 Toddler Dengan kisaran harga 609 Ribu Rupiah Masya Allah Ada komentar Dari Hajah Nur Taibah Masya Allah Semoga Rejeki kita juga Diberi Allah seperti Rejeki Panda Abang Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Masya Allah Keren Baju Abang Betul banget Keren banget Tetapi Tidak dengan harganya Oke Kemudian Selanjutnya Kita keunggahan Yanti Manix Yang mana Disini tadi Masya Allah Banget Hari ini Katanya Banyak yang gak bisa ketemu Lesti Karena Lesti Masuknya di ruangan VIV Untuk menghibur tamu VIV Katanya tuh Ya Masya Allah Dede gak bisa nonton Karena VIV Katanya tuh Masya Allah Jadi Boleh dibilang jadi tamu Kehormatan ya Karena untuk menghibur para tamu-tamu VIV Katanya tuh Masya Allah Keren TOPBGT Ya Mantap Pokoknya ya Hehehe Kemudian selanjutnya juga Di Unggahan Rizky Bilar Kembali nih Guys Gue mau kasih info menarik nih Itu buruan ya Buruan 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 Dibuka Dicek di IGnya Papa Bi Masya Allah Akhirnya muncul Kak Rizky Bilar Walaupun Pia iklan Sehat-sehat selalu ya Kak Bahagia bersama keluarga tercinta Ditunggu Fatih ya Kak Ada komentar nih dari Sumiati Mas Oh iya Pemili 100 episode Leicester Kapan tayang ya Udah lama loh Mereka syuting tappingnya Dan kita lihat disini Apakah ada sebuah jawaban Iya bener Sampai kupantengin Tiap hari nih Greget pengen nonton Katanya ya Ini setiap hari Pantengin terlayer Tapi yang ada Leicester Belum juga Leicester masih dibikin Penasaran dulu saya Tapi kalau tidak salah Kalau kata Cimer Ya minggu-minggu ini ya Para sahabat ya Mudah-mudahan Segera ditayangkan ya Kepermukaan Amin Ya Rabbal Alamin Coba omong Min ke Pemili 100 dulu Para sahabat ya Kalau-kalau Ada informasi terbarunya Nah kita cek dari cek Ternyata untuk Leslar Masih belum Masih belum para sahabat ya Masih belum di Up disininya ya Berarti masih Menunggu waktu ya Biasanya kalau trailernya sudah muncul Itu biasanya acaranya Kalau nggak nanti malam Besok Tapi kalau ini belum ya Oke Kemudian selanjutnya Nah kita lihat Disini ada unggahan yang sangat luar biasa Papa Bi Masya Allah Auranya Aur-auran para sahabat ya Hehehe Hehehe Aduh Katanya itu Masya Allah Manis banget Gula aja kalah Masya Allah Ada Usnya Firsa berkomentar Ya Allah Ini memang sangat keren banget Ya para sahabat ya Disini kita lihat nih Lesti boleh dibilang menjadi tamu Tamu Kormatan juga ya Karena hadirnya Untuk menghibur Para tamu undangan VIP Dan tidak sembarangan yang bisa mengup Ya para sahabatnya Karena itu tadi Hanya orang-orang yang mungkin Diburbolehkan masuk ke ruangan VIP tersebut Kita lihat tuh Masya Allah Pokoknya ya Aduh Mantap 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 Kemudian selanjutnya Nah Abang Min coba browsing Para sahabatnya coba browsing Di Google Siapakah orang yang mengundang Lesti Kejora Dan ternyata Beliau adalah Salah satu Orang hebat Di Kalimantan Crazy race nya Kalimantan Terutama di Bajar Masin ya Ternyata disini Nah Haji Ciut namanya ya Tuh Masya Allah Sosok Haji Ciut Alias Muhammad Hatta Nah kita lihat disini Siapakah Haji Ciut Nah Boleh kita lihat Dan kita baca disini Ini langsung dari Google ya Muhammad Hatta Atau Haji Ciut Adalah pengusaha sukses Pemilik PT Batu Gunung Mulia Binwang yang bergerak di industri Tambang Batubara Selain itu Haji Ciut juga memiliki perusahaan Harapan Binwang Motor Haji Ciut juga merupakan adik Dari pengusaha Batubara Haji Ijai Dan suami Haji Warisah Warsiah Hatta Wow Masya Allah Bahkan Abang Mimin tadi lihat gambarnya ya Saat memberikan zakatnya Wih luar biasa Banget Pantesan tambah berkah Tambah sukses Nah ini kita lihat nih Nah ini untuk Pembagian zakatnya ya Masya Allah Tuh Wow Zakat Raja Tambang Kalimantan Haji Ciut juga tak kalah heboh katanya tuh Masya Allah Berkah barokah Pantesan yang diundangnya Banyak artis-artis Boleh dibilang Bapak Natas ya Seperti Lesti Kejur Kemudian Nasar Masya Allah ya Pokoknya kita doakan Mudah-mudahan Bapak Muhammad Hatta Atau Alias Haji Ciut Diberikan keberkahan hidupnya Sukses selalu Barkah barokah dunia akhirat Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Begitupun juga dengan Leslar ya Oke Mudah-mudahan Nanti ada input terbaru Terakhir tidak lagi Seperti Lestlar Yang pastinya Bakalan Abang Min Up buat kalian para sahabat Lestlar Lovers Bagaimana tanggapan kalian para sahabat Silahkan untuk berkomentar Abang Min ucapkan terima kasih Dan wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh